selamat menikmati baiklah disini langsung saja saya jelaskan pendidikan modernisasi modernisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan adalah diterapkannya cara baru dalam aktivitas pelajar dan sumber pelajar dengan memanfaatkan teknologi tujuan modernisasi pendidikan modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan akan mendukung peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang baru kalitas dan mampu berdaya saing dengan modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan menjadikan suatu bangsa dapat mengejar laju pertumbuhan kemampuan bangsa lain dampak positif modernisasi terjadi perubahan pada tata nilai serta sikap perubahan ini terjadi karena masyarakat terbukti memiliki pola pikir yang berubah dari pola pikir irasional berubah menjadi rasional dampak negatif modernisasi mengibatkan terjadinya kesenjangan sosial manfaat modernisasi pendidikan yang pertama yaitu memudahkan kegiatan atau aktivitas manusia kedua kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ketiga arus informasi berkembang dengan cepat empat mengeluasnya lapangan pekerjaan kelima manusia menjadi lebih berpikir kreatif sesuai tentukan zaman contoh modernisasi pendidikan adanya fasilitas e-learning atau pembelajaran melalui jarumnya internet digitalisasi, ujian, dan ulangan menjadi ilmu seperti pengadilan ujian nasional berbasis dengan politik modernisasi sangat diperlukan modernisasi bernempaat dalam kehidupan manusia antara lain memudahkan kegiatan atau aktivitas manusia kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi arus informasi berkembang dengan cepat faktor-faktor modernisasi adanya penemuan baru di bidang IPTEC kemajuan perekonomian majunya di bidang industri dan pertanian tercapainya stabilitas nasional perkembangan di bidang politik gejala modernisasi dalam bidang politik gejala modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan salah satunya ditandai dengan banyaknya penelitian yang menghasilkan banyak cara dan metode sebagai usaha kemajuan pendidikan selain itu juga tampak pada penggunaan teknologi dan infrastruktur modern sebagai sarana penunjang pendidikan modernisasi adalah perubahan individu-individu dari cara hidup terhadap nasional menuju kehidupan yang lebih kompleks menuju kemajuan teknologi dan merupakan perubahan cara hidup yang cepat pendidikan merupakan usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam segala aspek baiklah itu saja yang saya dapat saya sampaikan wabida tofikulidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati